Andi Desviandi di penjara, itu tidak di penjara. Coba, ya sebenarnya lebih pantas, ya dua-duanya lah kalau Andi Desviandi itu bisa di penjara, itu juga bisa di penjara. Liz Yulianti menjadi saksi sidang suap Unila pada Kamis 2 Maret 2023. Dalam sidang itu, Liz disemprot majelis hakim karena dianggap menjadi penyebab Andi Desviandi masuk penjara. Diketahui, Liz Yulianti merupakan keponakan dari terpidana kasus suap mahasiswa Unila Andi Desviandi yang saat ini mendekam di lapas Raja Basang. Kali ini Liz Yulianti menjadi saksi di pengadilan negeri Tanjung Karang dengan terdakwa ex-rektor Unila Karomani, warek 1 Unila Heriandi, dan ex-ketua Senat Muhammad Basri. Di dalam persidangan, ketua majelis hakim lingga setiawan menegur secara langsung saksi Liz karena sudah menyebabkan Andi Desviandi di penjara. Diketahui, Andi Desviandi menjadi salah satu tersangka dalam kasus suap penerimaan mahasiswa baru di Unila. Andi dinyatakan terbukti secara sah dan di foris 16 bulan atau 1 tahun 4 bulan dan denda 100 juta rupiah, subsidir 3 bulan penjara oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Arya Veronika pada Rabu 18 Januari 2023 lalu. Sementara dalam sidang di hari yang sama, ex-rektor Unila, Karomani, membantah pihak yang menerima uang tunjangan hari raya atau THR dari para wakil dekan dan dekan visip Unila. Hal tersebut ia sampaikan dalam bantahan keterangan saksi, wakil dekan bedang umum dan keuangan visip Unila, Dr. Arief Sugiyono, saat menjadi saksi saat itu. Dalam persidangan tersebut, Dr. Arief mengatakan pihaknya bersama para wakil dekan dan dekan patungan memberikan THR kepada Karomani per orang 5 juta rupiah. Uang tersebut berasal dari uang pribadi dan juga uang perjalanan dinas para wakil dekan dan dekan. Menurutnya, pemberian THR ini inisiatif dari para wadek dan dekan, dan itu rutin selama ia menjabat selama 2 tahun. Namun keterangan itu langsung dibantah oleh terdakwa Karomani, yang menyatakan tidak pernah menerima uang THR dari para dekan. Mendengar jawaban tersebut, Dr. Arief mengatakan uang THR tersebut yang menyerahkan adalah dekan visip, sementara ia menyerahkan THR untuk para wakil rektor. Ya, sekarang yang THR, yang THR saya tidak pernah menerima. Ya, tidak pernah menerima. Apalagi kalau ada tendensi itu dari dekan-dekan, tidak pernah menerima. Di mana ini, saksiri Dr. Arief. Yang menyerahkan ke rektor itu Dekan, yang menyerahkan ke wakil rektor saya. Jadi saudara tidak tahu bahwa uang-uang itu diserahkan rektor atau tidak. Sampai apa tidak. Ya, gitu. Jadi dua alternatif. Kalau nggak dekannya mohon, terdawanya yang mohon. Atau disilam sama dekannya, kalau gitu aja. Kalau nggak, terdawanya yang mohon. Tapi nanti surahkan ke majus yang tinggi. Ya, mau tidak tahu apa itu diserahkan ke bawah atau tidak. Dari Bandar Lampung, Sulaiman, Rilis IDTV, melaporkan. Untuk saudara-saudara tentang RRT.